Sementara itu pemirsa seorang kepala sekolah di Sampang, Madura diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah guru dan wali murid. Para korban pun melaporkan pelaku atas pelecehan verbal dan non-verbal ke polisi. Sejumlah guru SD, wali murid, mendampingi korban mendatangi kantor unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polres Sampang melaporkan dugaan pelecehan oleh kepala sekolah. 57 tahun di salah satu SD negeri Omben Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Sebelumnya para korban menilai bercanda, namun tindakan pelaku dilakukan setiap hari. Bahkan sejumlah guru wanita sering mendapatkan ajakan untuk menginap di hotel. Yang saya itu mau pegang, 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 terus perutnya itu ditinggalkan. Ini tidak jendaki itu. Masihnya sempat bukan anda? Hampir, cuma saya tangkis. Kalau baru ini diajak ke hotel, ini juga diajak ke hotel. Masih sempat diajak ke hotel ya? Tidak, tidak mau. Bagaimana tidak mau diajak? Belum-belum ke hotel. Iya, artinya sempat diajak? Tidak mau ya. Baru satu tahun. Unit PPA Polres Sampang akan mendalami kasus dan memanggil saksi serta oknum kepala sekolah. Satu, itu ada dua guru dan dua warga. Itu yang tadi melaporkan ke kami. Jadi ada empat orang tadi, dua guru, dua warga yang melaporkan kepada PPA Polres Sampang. Berarti pelecahannya itu secara verbal atau fisik? Ada yang setelah kami lakukan penyelidikan dan keterangan, itu ada yang secara verbal dan ada yang secara fisik. Keterangan korban tadi bukan hanya sekali? Iya, jadi bukan hanya sekali, memang berkali-kali. Kini para guru berharap kepolisian segera menangkap kepsek yang dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi anak murid. Dari Sampang, Madura, Fathor Rahman, I News melaporkan.